Nahasa menuju kecematan Tombariri. Ini sempat membuat panik ratusan warga yang masih berada di dalam zona berbahaya. Radius 3 kelompok punya pilihan. Mereka melawan imbauan dari pos pemantau gunung. Ini terjadi minggu pagi saat gunung Lokon di Sulawesi Utara kembali meletus. Apai sekitar 800 meter. Kepulan asap mengat... ...menyebutkan jumlah pengungsi yang akan direlokasi berjumlah 4.262 jiwa. Mereka akan direlokasi sejak 13 Juli lalu sampai 17 Juli. Atau hari ini terdapat sekitar 1.800 pengungsi yang terkena ISPA.